Kekhawatiran saya yang selalu terjadi setiap pergantian kepemimpinan, ada perubahan-perubahan kurikulum. Karena itu mungkin Mas Menteri bisa menginisiasi bagaimana kemudian ada sebuah langkah-langkah yang bisa diinisiasi untuk bisa menjamin bahwa kalau memang kita sepakati kurikulum ini adalah kurikulum terbaik, maka perlu ada kebunuhan. Selamat datang di channel ASN Amawa. Yang sudah terjadi selama Mas Menteri dan jajaran memimpin Kementerian Pendidikan Kemudayaan. Dan masih tersisa satu tahun lagi ini Mas Menteri. Karena itu sebagai amanah dari konstitusi, mudah-mudahan waktu setahun ke depan ini bisa menjawab terkait dengan statement pendidikan untuk semuanya. Kalau saya lihat catatan di RKP 2024, rata-rata lama sekolah kita ini masih di angka 9,29 tahun. Sudah kita target 12 tahun. Artinya masih banyak yang belum lulus SMA atau SMK, Mas Menteri. Masih di SMP, lama belajarnya, di sekolahnya itu masih 9,29 tahun. Angka pasipasi kuliah kita pun masih di bawah angka 40 persen. Padahal Mas Menteri punya tujuan yang setangat mulia bagaimana meningkatkan SDM Indonesia. Karena itu kenapa kemarin saya bertanya kepada Mas Menteri, kenapa kemudian anggaran PIP-KIP itu kok masuk dalam mata anggaran Bansos. Itu saya agak khawatir sebenarnya di situ. Karena bagi saya ini paling penting. Jadi kalau saya suruh memilih, kalau saya presiden misalnya, saya akan menyatakan kementerian pendidikan ini adalah kementerian yang paling utama. Karena ini kunci dari majunya negeri kita. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang difokuskan oleh Mas Menteri Bisa Selujajaran untuk bagaimana kemudian wajib belajar 12 tahun itu betul-betul kita bisa wujudkan. Ini satu hal. Ini saya mencatatkan ini. Yang kedua, saya juga mulai khawatir. Khawatir menjelang petahun pemilu besok ini. Kekhawatiran saya yang selalu terjadi setiap pergantian kepemimpinan, Mas Menteri. Ada perubahan-perubahan kurikulum. Karena itu mungkin Mas Menteri bisa menginisiasi bagaimana kemudian ada sebuah langkah-langkah yang bisa diinisiasi untuk bisa menjamin bahwa kalau memang kita sepakati kurikulum ini adalah kurikulum terbaik, maka perlu ada keputusan politik sebelum ada perubahan kepemimpinan di negeri ini. Sehingga mungkin kita bisa menyatakan bahwa kurikulum yang sekarang ini bisa kita laksanakan sampai tahun 2029 misalnya gitu. Nggak boleh dirubah. Hanya bisa direvisikan. Nah, ini menurut saya penting. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, dari semua apa yang sudah dilakukan kami diiput riset, saya apresi itu sangat luar biasa. Cuma mungkin ini menjadi PR. Jangan sampai kemudian, apresi yang sudah luar biasa ini tercoreng sedikit. Hanya karena persoalan, ya saya memang ini tidak domain sepenuhnya di Kementerian Pendidikan Kemudayaan. Tapi sudah antar sektor kementerian. Tapi tanggungan kita dan kesepakatan rapat-rapat yang sudah kita lakukan menyangkut P1, Bu. Prop. Nuno ya. Yang teman-teman P1 ini, artinya teman-teman sudah lulus, gitu kan. Tapi belum ada solusi yang betul-betul melegakan mereka semua. Ini menurut saya, ini yang mencoreng, gitu loh. Jadi dari semua prestasi yang luar biasa, yang P1 ini menurut saya yang harus kita tuntaskan. Mumpung masih ada setahun lagi. Saya yakin, Mas Menteri bisa jajaran punya formula yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan ini semuanya. Sekali lagi mungkin itu, sekali lagi saya berterima kasih atas seluruh hal baik yang sudah diberikan oleh Kementerian selama bermitra dengan Komisi 10. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Mas Putra dan kawan-kawan untuk Indonesia merdeka di masa yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra mau nambah? Ya, sebetulnya ini lebih banyak ke pimpinan dan kita anggota. Pimpinan terima kasih, Saudara Menteri dan jajaran. Ini anggaran ya Mas? Ini anggaran ya? Ya, siap. Ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Kang Nurpurnama tadi. Terkait dengan kerja kita bersama dengan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Dibutistek, selama hampir 5 tahun. Dan kita ingin agar ini menjadi legacy dan tidak ganti pemerintahan atau ganti menteri dan ganti segala macam, ganti kurikulum. Apalagi, insya Allah kita yang ada di sini semua akan terpilih kembali. Dan kalau masih di komisi 10, kita akan menyaksikan ada bongkar pasang dan lain sebagainya. Nah, tentunya pimpinan dan rekan-rekan anggota, ini tadi saya sampaikan, mungkin bukan mengarah ke pemerintah, tapi untuk kita semuanya, kebetulan saya ada di badan legislasi. Apa yang disampaikan oleh Kang Nur tadi dan menjadi khawatiran kita bersama, terutama saya juga, tentunya ini hanya bisa terjadi kalau kita membuat payung hukum yang kuat untuk mengawal kerja-kerja dan legacy kita. Kalau saya mengkategorikan COVID-19 itu yang telah kita lewati dengan cukup baik menurut penilaian banyak negara, ini terjadi dalam satu generasi, seperti Perang Dunia Kedua. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa bagaimana kita kolaborasi dengan kementerian melewati pandemi bersama dengan anak didik dan lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, ini pengalaman yang tidak bisa diulang lagi. Tentunya apa yang sudah kita telurkan, apa yang sudah kita hasilkan ini, perlu payung hukum untuk mengawalnya. Saya ingat sekali, waktu saya di badan legislasi, kita sudah sepakat di sini untuk melakukan revisi Undang-Undang Pendidikan, ternyata di badan legislasi banyak teman-teman kita yang tidak setuju. Sehingga itu tidak kita lanjutkan. Nah, apapun alasannya waktu itu. Nah, untuk itu, kalau memang ada kekhawatiran seperti itu, saya usul kita satu suara, kita satu rampak barisan, ayo kita revisi payung hukumnya untuk melindungi produk-produk yang sudah kita kerjakan. sejak kita dilantik Oktober 2019 kemarin, sampai nanti kita selesai di bulan September 2024. Nah, itu saja pimpinan yang mau saya berikan konteksnya, karena kebetulan saya ada di badan legislasi dan menyaksikan langsung apa yang kita sepakati di sini berbeda lagi dengan di ruang badan legislasi sehingga revisi Undang-Undang itu tidak terjadi. Ini sebagai langkah konkret untuk pengamanan dari program-program yang sudah kita kerjakan, jerih payah yang kita lakukan dengan luar biasa dengan pemerintah selama 4,5 tahun terakhir. Itu saja pimpinan. Sebenarnya ini lebih internal ke arah kita, tapi tidak apa-apa disaksikan oleh saudara menteri bersama dengan jajaran. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih.